Halo teman-teman, nama saya Pandu, kelas 5B Saya mau presentasi tentang letak geografis Ini peta Indonesia Berdasarkan letak geografisnya Negara Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudera Yaitu benua Asia dan Australia Serta samudera India dan samudera Pasifik Dengan demikian, Indonesia berada pada posisi silam Yang berberan penting dalam perekonomian Letak astronomis, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang Utara 11 derajat lintang selatan Dan 95 derajat bujur timur Sampai 141 derajat bujur timur Berdasarkan letak astronomisnya Indonesia berada di kawasan iklim tropis Dan memiliki 2 musim Yaitu musim kemarau dan musim hujan Indonesia memiliki 3 pembagian waktu Yaitu waktu Indonesia Barat Waktu Indonesia Tengah Dan waktu Indonesia Timur Satu, waktu Indonesia Barat terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah Dua, waktu Indonesia Tengah terdiri dari Kalimantan Masuk Imre Kalimantan Timur Halimantan Selatan, Bali, NTB, NTT dan Sulawesi Tiga, waktu Indonesia Timur terdiri dari Maluku dan Papua Berdasarkan letak biologisnya, Indonesia berada di tataran dan perairan Tataran terdiri dari gunung, pegunungan, lembah, bukit, dan tanjung Sedangkan perairan terdiri dari sungai, tanu, dan selat Dengan demikian, Indonesia disebut medetarian atau cincinapi Indonesia disebut juga negara argaris Karena penduduk Indonesia bekerja sebagai petani Dengan keragaman ini membuat Indonesia menjadi kaya akan budaya dan peradaban Demikian teman-teman presentasi letak biografis di Indonesia Semoga bermanfaat Terima kasih